Polres Kediri Kota Kepala Kepolisian Restor Kediri Kota Komisaris Polisi Harisandi S.I.K. Memiliki wilayah hukum seluas 400,7 km persegi di 8 kecamatan, terdiri dari 46 kelurahan dan 69 desa, dengan jumlah penduduk 573,646 jiwa. Terdiri dari 302,951 jiwa laki-laki dan 270,695 jiwa perempuan, dengan mayoritas pemeluk Islam 481,86 ribu jiwa atau 83 persen. Protestan 48,233 ribu jiwa atau 8,4 persen. Katolik 25,857 ribu jiwa atau 4,5 persen. Hindu 12,936 ribu jiwa atau 2,2 persen. Puda 9,387 ribu jiwa atau 1,6 persen. Dan Konghucu 3 ribu jiwa sekitar 0,3 persen. Polres Kediri Kota memiliki 3 polsek urban dan 5 polsek rural berdiri dari polsek Kediri Kota. Polsek Pesantren, Polsek Mojoroto, masuk polsek urban. Sedangkan polsek rural, polsek mojo, polsek semen, polsek grogol, polsek banyaan, dan polsek tarokan. Jumlah personil yang dimiliki polres Kediri Kota sebanyak 961 orang. Terdiri dari 12 perwira menengah, 86 perwira pertama, pintara 863 orang, tamtama kosong, dan 107 PNS. Masing-masing ditempatkan di polres Kediri Kota sebanyak 468 personil, 93 polsek Kediri Kota, 100 di polsek Mojoroto, dan di polsek Pesantren, 93 personil. Polsek Mojo, 44 personil, 47 personil di polsek semen, polsek banyaan, 37 personil, polsek grogol, 43 personil, dan 36 di polsek tarokan. Polres Kediri Kota berdiri sejak tahun 1946. Selama 67 tahun berdiri, sudah mengalami pergantian pejabat kapolres sebanyak 32 kali kapolres. Sampai dengan sekarang, kendala yang dihadapi adalah Tanah dan Mako Polres Kediri Kota masih milik Balai Harta Peninggalan Surabaya yang masih diupayakan kepemilikan Tanah dan Mako sebagai aset polri. Terima kasih telah menonton! Data-data kesatuan Polres Kediri Kota Alat khusus Untuk perlengkapan Dalmas Alat komunikasi Generaan bermotor Senpi genggam Senpi bahu Senpi pinggang SMR Pistol Serta amunisi yang berjumlah 74.412 putir dalam kondisi baik dan siap dipergunakan sewaktu-waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Dalam hal ini kami menjelaskan tugas pokok dan ruang lingkup Satinilkan Polres Kediri Kota Tugas pokok Permasalahan yang berkembang Pelayanan prima intelijen Dan yang ketiga adalah harapan-harapan Tugas pokok Satinilkan adalah memberi masukan-masukan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres Kediri Kota Dalam hal Tugas pokok Lidik PAM Dan GAL Dua permasalahan yang menonjol Pentahapan Pilkada Kabupaten Kediri Khususnya pada lima kecamatan Di wilayah Polres Polsek Rural Kediri Kota yaitu Mojo Semain Banyakan Brokol dan Tarokan Saat ini memasuki tahapan kampanye Yang tinggal 65 hari lagi Dan pemutakhiran data Dalam hal ini DPT Solusinya Deteksi Dan pulpaket Membuat kirka Setiap kegiatan Sebagai dasar Dari Kabupaten Untuk membuat Renpam Permasalahan berikutnya Tentang Penambangan pasir Dalam hal ini Minerba Masih banyaknya Penambang pasir Di bantaran Sungai Berantas Yang ini menjadikan atensi Untuk kita Sekalipun Di wilayah kita ini ada Beberapa penambang pasir Tapi secara Ilegal Mereka Ada Dijinan Permasalahan yang berikutnya Permasalahan Radikalisme Dan terorisme Yang menjadi perhatian Di lapas kelas 2 kediri Masih terdapat 2 Nafi teroris Ini yang menjadikan perhatian Kita selalu Pendataan Dan pengawasan Terhadap Pembesuk Dan koordinasi Dengan Petugas lapas Yang ada di Lapas Kediri Masalah pelayanan Prima Intelijen Ini pelayanan Dan pada Satuan Satu Intelkam Polres Kediri Kota Tentang surat Keterangan Catatan Kepolisian Perizinan Dan SETP Pengawasan Senpi dan Handak Air Sobkan Dan Sangin Yang menjadikan Permasalahan Yang ini yang sering muncul Adalah Proses Pengurusan Diperbagin Solusi pendataan Dan pengawasan Air Sobkan Yang ada di wilayah Kediri Kota Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Akhir kualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Melaporkan Satresrim Polres Kediri Kota Dalam tugas Fungsinya Menyelenggarakan Penyelidikan Dan penyelidikan Tindak pidana Termasuk Dalam fungsi Identifikasi Dalam rangka Penegakan hukum Satresrim Polres Kediri Kota Dengan jumlah 65 personil Dengan dibagi menjadi 4 unit Yaitu Unit 1 Menangani tindak pidana umum Unit 2 Menangani Tindak pidana korupsi Dan unit 3 Menangani Pidana khusus Kemudian Unit 4 PPA Kriminalitas yang terjadi Di wilayah hukum Polres Kediri Kota Dan jajarannya Selama Bulan Januari 2015 Sampai dengan September 2015 Dengan jumlah Krem total 403 Kasus Dengan Penyelesaian 201 Kasus Dan yang belum Terselesaikan Ada 202 Kasus Upaya-upaya Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satresrim Polres Kediri Kota Dalam Menyelesaikan Perkaranya Di antaranya adalah Dengan melakukan gelas perkara Melakukan pelatihan Fungsi teknis Terhadap anggota Polres dan Polsek jajaran Melakukan Pelatihan Identifikasi Olah TKP Terhadap anggota Polres dan Polsek jajaran Membentuk Tim khusus Dalam pengungkapan Kasus-kasus Pengungkapan Kasus-kasus menonjol Polres Kediri Kota Di antaranya adalah Kasus-kasus Pencurian dengan Pemberatan Baik itu Berkelompok Komplotan Maupun Perorangan Dan juga Kasus kekerasan Terhadap anak Illegal meaning Dan juga Penggunuhan Penggunuhan yang Diawali dari Penemuan mayat Tanpa identitas Dan mendapat kita Ungkap Melalui Tim khusus Dan juga Teknologi IT Demikian Laporan Dari Satres Polres Kediri Kota Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Satzapara Polres Kediri Kota Dengan tugas Poko Turjawali Untuk menciptakan Situasi Kampi Mas Yang kondisif Kami telah Melakukan Beberapa langkah Di antaranya Langkah preventif Yang kami lakukan Adalah Melaksanakan Patroli Kendaraan Roda 4 Sebanyak 2 unit Dan kendaraan Roda 2 Sebanyak 3 unit Dengan sasaran Patroli Fog-fog Tidik-tidik rawan Antara lain Pusat-pusat Keramaian Pertokohan Mas Perbankan Dan objek-objek Vital yang ada Di wilayah Kediri Kota Tindakan preventif Yang kami lakukan Padahal lain Dalam tahun 2015 Dari bulan Januari Sampai dengan bulan Oktober Kami telah melakukan Tindakan Operasi Penyakit Masyarakat Dimana kami telah Menyita 3.633 botol Minuman keras Ilegal Dan 80 Tertangka Seluarnya telah Mendapat keputusan Pengadilan Sedangkan Barang bukti Dimusnahkan Sedangkan Untuk tindakan Preemptif Kami Dari unit-unit Sebarap Pores Kediri Kota Dan Jajaran Proses Selalu melaksanakan Patroli Dialogis Dengan Tataran Tokoh-tokoh Matarakat Tokoh agama Maupun komunitas-komunitas Yang ada Di wilayah Kediri Kota Guna menyampaikan Pesan-pesan Kampikmat Sedangkan Untuk Mencegah Kriminalitas Dan menciptakan Situasi Kompetisi Kami dari Sebara Telah melaksanakan Operasi gabungan Dengan Fungsi-fungsi terkait Dengan Sasaran Ex-lokalisasi Maupun Warung-warung Remang Yang sering Digunakan oleh Muda-mudi Dalam Bertesta Mirat Maupun Pengguna Narkoba Bahkan Sampai Dengan Pelacuran Terutama Di daerah Klotok Kecamatan Mojoroto Dan Terobosan Yang telah Kami lakukan Dari unit Sebara Kami telah Melaksanakan Patroli PPDH Patroli Persona Dinihari Dimana Pelaksanaannya Dari jam 12 Sampai Dengan Subuh Dengan Sasaran Perumahan-perumahan Penduduk Sejarah Door-to-door Demi Menciptakan Situasi Keamanan Yang Konditif Demikian Laporan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam Jahtera bagi kita Semua Kami Dari Satuan Laulintas Polores Kediri Kota Mempunyai Tugas Pokok Satu Melaksanakan Kegiatan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi Dua Melaksanakan Penegakan Hukum Tiga Melaksanakan Operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Empat Melaksanakan Dikmas Lantas Dalam bidang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Dan Pengemudi Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kami Mempunyai Inovasi Atau Terobosan Satu Samsat Drive-thru Dua Samsat Delivery Tiga Samsat Corner Empat Samsat Keliling Dan Yang Kelima Sim Keliling Angka Pelanggaran Dan Kecelakaan Yang Terjadi Di Wilayah Kediri Kota Kurun Waktu Januari Sampai Oktober 2015 Sebanyak Pelanggaran 8.728 Pelanggaran Kecelakaan 369 Kasus Untuk Menekan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Lalu Lintas Kami Dari Satuan Lalu Lintas Melaksanakan Satu Pengaturan Dan Penjagaan Di Tempat-Tempat Terawan Terjadinya Pelanggaran Dan Laka Lantas Dua Melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin Tiga Melaksanakan Rahasia Kendaraan Secara Rutin Permasalahan Yang Saat Ini Kami Hadapi Di Antaranya Satu Pelanggaran Lalu Lintas Dua Masih Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Tiga Antisipasi Adanya Balap Liar Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Kami Dari Satuan Lalu Lintas Melaksanakan Kegiatan Satu Menempatkan Anggota Di Tempat-Tempat Terawan Terjadinya Kemacetan Kecelakaan Dan Pelanggaran Lalu Lintas Melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin Di Tempat-Tempat Rawan Terjadinya Keselakaan Lalu Lintas Melaksanakan Kegiatan Rahasia Untuk Mengantisipasi Terjadinya Balap Liar Demikian Laporan dari kami Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Satuan Satresase Narkoba Polres Kediri Kota Yang memiliki tugas Pokok Melakukan Penindakan Segera Bentuk Tindak Bidana Narkoba Yang ada Di Polres Senantiasa Memberantas Peredaran Narkoba Baik Ditingkat Pemakai Sampai Tingkat Bandar Data Ungkap Kasus Yang sudah Kita Laksanakan Oleh Jajaran Persesan Narkoba Presidikota Yang mana Di 2013 Kita sudah Mengungkap 78 Kasus 114 Tersangka Kemudian 2014 Kita Mengamankan 88 Kasus Dan 142 Tersangka Di 2015 Sampai Bulan Oktober Ini Kita sudah Mengamankan 107 Kasus Dan 135 Tersangka Ada pun Barang bukti Yang sudah Kita Amankan Di 2013 Kita Mengamankan 8,77 Gram Sabu Sabu 2,5 Gram Ganja 357 481 BLL Kemudian Di 2014 Kita Mengamankan 21,59 Gram Sabu 62,19 Gram Ganja 545 545 666 Putir BLL Kemudian Di Tahun 2015 Sampai Bulan Oktober Ini Kita Sudah Mengamankan 27,631 Gram Sabu Sabu 148 Putir Ekstasi Dan 609 584 3000 Butir Double L Ambatan Yang Kami Rasakan Di Jajaran Tersenarkoba Selama Ini Adalah Sistem Yang Mereka Gunakan Semakin Lama Semakin Canggih Dan Mereka Selalu Menggunakan Sistem Terputus Atau Yang Istilahnya Sistem Ranjo Sehingga Kita Kesulitan Untuk Mengungkap Jaringan Yang Lebih Atas Laki Atau Meningkat Ke Bandar Solusi Kami Adalah Kita Akan Tetap Maksimalkan Lidik Kami Kita Akan Tingkatkan SDM Daripada Opsional Kami Dan Kita Berdayakan Kerjasama Semaksimal Mungkin Dengan SPSP Yang Di Lapangan Dan Akan Berkoordinasi Dengan Poda Maupun Telkom Untuk Melacak Komunikasi HP Yang Mereka Gunakan Demikian Laporan Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berantas Narkoba Yes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Saddimas Polres Kediri Kota Menjalankan Tugas Sehari-hari Ada Sebagai Pembina Kamtipas Tentunya Melalui Peran Serta Masyarakat Bekerjasama Dengan Seluruh Komponen Masyarakat Untuk Satu Memberikan Kesadaran Secara Hukum Kepada Masyarakat Dan Memberdayakan Giat Masyarakat Melalui Kam Suha Karsa Melalui Post Kam Dan kami Berbangga Diberikan Mobil Saddimas Ini Adalah Kita Selalu Hadir Di Tengah Masyarakat Untuk Memberikan Penyuluhan Penerangan Apabila Masyarakat Membutuhkan Kehadiran Polisi Permasalahan Yang Saya Hadapi Adalah Sekarang Mungkin Sudah Terjadinya Anak-anak Pelajar Itu Melalui SMS Berdampak Yang Tidak Baik Akhirnya Terjadi Suatu Pembunuhan Dan Masalah Perkembangan Menyikapi Radikalisasi Solusinya Adalah Kita Segera Merespon Tentang Laporan Yang Ada Dan Kita Selalu Berkoordinasi Dengan Forum-forum FKUB Dan Setiap Bulannya Kita Laksanakan Dan Selama Ini Alhamdulillah Solusinya Sudah Cukup Dan Kami Tidak Lupa Untuk Membuat Stiker Sebanyak Banyaknya Yang Kita Sebarkan Kepada Seluruh Masyarakat Agar Masyarakat Lebih Mudah Untuk Menghubungi Polisi Apabila Terjadi Sesuatu Demikian Yang Bisa Saya Laporkan Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya AKP Anwar Skandar Selaku Kasubah Kumas Polres Kediri Kota Tugas Dan Tanggung jawab Saya Adalah Mendokumentasikan Segala Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Polres Maupun Polsek Di Wilayah Polres Kediri Kota Yang Kedua Permitra Dengan Wartawan Baik Media Cetak Maupun Elektronik Kemudian Kita Juga Melaporkan Kepada Polda Maupun Mabes Dalam Hal ini Humas Semua Kegiatan Yang Telah Kita Lakukan Dengan Harapan Apa Yang Kita Lakukan Pun Bisa Di Upaya Upaya Kita Lakukan Dalam Melakukan Dokumentasi Yaitu Kita Melakukan Pembinaan Terhadap Para kasih Humas Yang Ada di Polsek Yang jumlahnya 8 Kita Melakukan Pertemuan rutin Sebulan Dalam Sekali Yang Kedua Membuat Grup Humas Yang Disitu Anggotanya Dari Para Kasih Humas Dari Staf Humas Pores Yang Dengan Harapan Kita Saling Isi Kita Saling Memberi Yang Mana Suatu Saat Kita Butuh Informasi Dan Sebagainya Mereka Bisa Secara Cepat Menindak Lanjuti Kepada Kita Sebagai Kasih Pak Humas Terobosan Yang Dilakukan Oleh Pores Kediri Kota Yaitu Dengan Membuat Majalah Bayangkara Dana Pura Yang Mana Majalah Tersebut Terbit Setiap Bulan Berisikan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pores Kediri Kota Dalam Kurun Waktu Sebulan Kemudian Diaktualisasikan Kedalam Bentuk Majalah Untuk Oktober Ini Sudah Terbit Untuk Yang Kesebelas Kalinya Kemudian Kita Setiap Bulan Mencetak 600 Eksemplar Kita Distribusikan Kepada Pejabat Polda Jatim Para Kapores Seluruh Jajaran Pores Di Jawa Timur Umas Mabes Polri Kita Juga Distribusikan Kepada Pejabat Pemkot Kediri Lurah Dan Para Kades Kepada Pejabat Kodim Berkif Maupun Kesekolahan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Dan Majalah Tersebut Kita Berikan Secara Gratis Terobosan Yang Kedua Kita Membuat Website Yaitu www.poreskedirikota.com Yang Mana Website Tersebut Memuat Profil Pores Kediri Kota Profil Pejabat Pores Kediri Kota Juga Disitu Ada Nomor Telepon Yang Bisa Di Bumi Baik Pores Maupun Polsek Website Ini Kita Sebarluaskan Kepada Masyarakat Melalui Majalah Juga Melalui Banner Yang Kita Pasang Di Depan Pores Di Simpul Simpul Jalan Harapannya Masyarakat Bisa Mengetahui Website Pores Kediri Kota Sehingga Masyarakat Mudah Untuk Mengenalinya Dan Mudah Untuk Menghapalinya Demikian Yang Bisa Kami Laporkan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Laporan Kesatuan Polres Kediri Kota Semoga Menjadi Polisi Yang Profesional Modern Dan Bermoral Yang Dicintai Masyarakat Terima Kasih Dicintai